Ya, pemirsa sebelumnya Amri Zal diundang untuk memenuhi panggilan dari tim penyidik Polda Jambi. Dari panggilan pertama ini, yang persangkutan tidak mengonfirmasi kehadirannya. Oleh sebab itu, tim penyidik akan melaksanakan pemanggilan kedua terhadap terlapor yang statusnya masih menjadi saksi. Dalam kasus Amri Zal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRT Kerinci, yang menjabat selama dua periode, tahun 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024, telah menjadi sorotan publik. Amri Zal diduga menggunakan ijazah milik orang lain. Ijazah itu adalah milik seorang alumni lulusan Amal Usaha Muhammadiyah yang mengikuti ujian di SMP Negeri Satu Bayang, pesisir Sumatera Barat. Di Reskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistirah pada Kamis 7 November 2024 menyampaikan terkait dengan laporan ijazah palsu. Prosesnya masih di dalam penyidikan. Pihak kepolisian telah memberikan surat panggilan kedua, dikarenakan saat pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir. Jika bersangkutan telah memenuhi panggilan dan dimintai keterangan, pihak kepolisian akan melaksanakan gelar perkara, sehingga dapat terlihat status perkara yang ditangani. Terkait masalah laporan ijazah palsu. Prosesnya masih dalam proses penyelidikan, rekan-rekan sekalian, dan saya sudah mengetahani surat panggilan wawancara ini juga. Karena kan yang pertama tidak bisa hadir dari udara kami. Apabila nanti memang sudah datang, bisa diketerangkan, lantai kami dengan apa yang sudah kami lakukan, proses penyelidikan yang sudah kami lakukan, kami akan melakukan gelar perkara. Sehingga nanti kami di situ akan terlihat berada status perkara yang kami lakukan. dari prosesnya. Apakah lidik di situ? Apakah berpenggungi? Ini lidik di situ. Kalau tidak terpenggungi, berarti berpenggungi. Dengan semua dasar, dengan semua ketemuan, hasil penyelidikan kami. Saya mohon rekan-rekan-rekan bersabar, dengan jelas, kita sudah mendatangkannya untuk pemanggilan yang kedua. Karena yang pertama tidak bisa hadir. Andri menambahkan, pemanggilan kedua akan dilaksanakan dan berharap yang bersangkutan dapat hadir untuk memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan terhadap penyidik. Apapun hasilnya dan perkembangannya akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Sandi, Heri Zulkifli, Jik TV, melaporkan.